Tampak menanggapi kabar tersebut dengan santai. Dia mengaku tak mengerti sepak bola, sehingga tak tertarik menonton sepak bola. Apalagi jika harus ke Eropa untuk sebuah pertandingan sepak bola yang tak menarik minatnya. Apa, kenapa nggak liburan ke Eropa? Pada bingung, saya nggak ada aja gitu dicariin, bingung saya. Dia pada nggak tahu kan saya ngerem, nggak tahu kan. Tahu bola, kagak. Ngerti bola, enggak. Suka bola, kagak. Nggak tahu bola siapa yang menang. Wah, mana gue tahu. Enggak, nggak ada. Bola poli, bola apa yang gue nggak ngerti. Kenapa kok nanyanya jurusnya ke Eropa, saya tanya. Emang nggak ada tempat lain jalan-jalan, saya tanya. Ini kenapa nanyanya jurusnya ke Eropa? Enggak, enggak. Saya nggak kepengen. Saya pengennya umroh. Liburan ke Eropa memang sangat didambakan oleh sebagian besar orang. Tetapi tidak bagi Ayu yang sudah merencanakan liburan ke Turki bersama keluarga. Namun sebelum liburan nanti, Ayu dan keluarga berkeinginan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Bentar, kalau rezekinya udah mumpul lagi, baru bisa keluar ke Eropa. Jangan ke Eropa dulu. Apa? Ke Turki aja. Pengennya. Kalian umroh insya Allah. Kalau liburan bareng tempat lain sih belum ada ya. Gitu lah. Ayu sih pengennya tetap umroh dulu, enggak mau kemana-mana. Berdoa dulu, umroh dulu. Baru bisku jalan-jalan, ayo. Karena jadi saya sama Ayah, ayah mau kemana nih, tahun-tahun ini nih. Karena kan dia kemarin mintanya ke pengandaran. Maksud saya tuh keluarga gede dikit lah, biar agak keren gitu. Dia bilang, enggak usah ke pengandaran aja deh, keluarga deh, bawa deh satu bus. Oh yaudah oke, oke. Udah kita berangkatin naik bus, cu-cu-cu-cu. Terus, tapi teh umroh aja boleh enggak? Ayah. 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 Tampak menanggapi kabar tersebut dengan santai. Ia mengaku tak mengerti sepak bola, sehingga tak tertarik menonton sepak bola. Apalagi jika harus ke Eropa untuk sebuah pertandingan sepak bola yang tak menarik minatnya. Apa, kenapa nggak liburan ke Eropa? Ada bingung, saya nggak ada aja gitu dicariin, bingung saya. Dia pada yang nggak tau kan, saya ngerem. Nggak tau kan? Iya, nggak cuman ngerti bola, pengen Roka. Dih, tau bola, kagak, ngerti bola, enggak, suka bola, kagak. Akhirnya tau bola siapa yang menang. Loh, mana gue tau? Enggak, nggak ada deh. Mau bola poli, bola apaan, gue agak ngerti. Kenapa kok nanyainya jurusnya ke Eropa, saya tanya. Emang nggak ada tempat lain jalan-jalan, saya tanya. Ini kenapa nanyainya jurusnya ke Eropa? Enggak, enggak, saya nggak kepengen. Saya pengennya Umroh. Liburan ke Eropa memang sangat didambakan oleh sebagian besar orang. Tetapi tidak bagi Ayu yang sudah merencanakan liburan ke Turki bersama keluarga. Namun sebelum liburan nanti, Ayu dan keluarga berkeinginan melaksanakan ibadah Umroh ke Tanah Suci. Ntar, kalau rezekinya udah ngumpul lagi, baru bisa keluar ke Eropa mungkin. Jangan ke Eropa dulu. Ke Turki aja. Pengen ya. Kalian Umroh, insya Allah. Kalau liburan bareng tempat lain sih belum ada ya. Ayu sih pengennya tetap Umroh dulu, nggak mau kemana-mana. Berdoa dulu, Umroh dulu, baru bisku jalan-jalan. Ayo. Karena jadi saya sama Ayu, Ayu mau kemana nih? Tahun-tahun ini nih. Karena kan dia kemarin mintanya ke pengandaran. Maksud saya tuh keluarga gini dikit lah, biar agak keren gitu. Dia bilang, gak usah ke pengandaran aja dia sama keluarga, dia bawa deh satu bus gitu. Oh yaudah, oke oke. Udah kita berangkatin naik bus, cu-cu-cu-cu-cu. Terus, tapi saya, Umroh aja boleh gak? Oh ya. Udah kita berangkatin naik bus, cu-cu-cu-cu. Udah kita berangkatin naik bus, cu-cu-cu.